Dan kemampuan Lele juga kan, Chow tuh mobilitasnya bagus Jadi kayak memang Selena harus menerotasi, dia bisa langsung menjemput ke area mid lane Dan buat temen-temen nih, yang masih nonton di Youtube langsung aja pindah ke Buya Karena disana delay lebih cepat dan bisa dapetin diamond gratis Karena gak nonton, kedapa diamond gak Buya Dan kalau kita ngeliat juga nih, Masha bakalan langsung aja berhadapan sama seorang Ichal Waduh, sakit banget itu sniper yang dipegang sama seorang Ichal ya Karena satu bar, oke setengah bar itu ya tadi Udah sempat terkikis dari seorang Masha Tapi Poh juga udah bakalan tertasi, keliatan sama Clarissa Namun ada yang cukup nakal juga nih di area water main Karena Ichal bakalan sedikit kesulitan juga, terpressure oleh kedatangan seorang Sherry Namun Clarissa sepertinya bakalan agak kesulitan, Lele bisa dihindari Namun Lele-nya malah kepusingan Bagusnya masih ada Shunpo ya temen-temen Dia aman ya, dia mau main aman Karena kalau mau digebok, Wufra tuh masih cukup tebal untuk nahan satu gebokan Dan yang ada itu bakal miss timing untuk Lele bisa kabur Dia terlalu banyak nahan tarat damage Dan kali ini Bulat bahkan menang satu wave nih Ini ngebuat dia udah level 3 Dan ya dia bisa ikutan kayak rotasi atau bahkan memberikan informasi Dimana jungler dari arah Kimika berada Betul sekali Dan juga inget ya ketika Yusyongnya udah unlock 3 skill Ini sebenernya udah cukup untuk bisa adu teamfight Karena sekarang Poh-nya udah bakalan di-view di setelah sama seorang bulat Dan Verse Blood diamankan oleh Sainspotan Fitri Seperti yang Koalius Notice ya Disini adalah Snowballing versus Snowballing Dari draft kedua tim Jadi memang dari kedua tim bakal mencoba untuk bermain lebih agresif lagi di early game Tapi disini Bulat yang mencoba untuk melakukan engage Karena depan sana harus mengurungkan niat Karena itu rame banget 4 hero ya tadi total Yang udah mulai standby Kalau sampai Bulat mau terlalu dive in Apalagi dia masih level 3 Belum 4 Tandanya belum ada Black Dragonford Iya Dan ini juga dari temen-temen Sainspotan Fitri Menjadi double kill untuk temen-temen dari Sainspotan Namun Lele baru aja mengeluarkan teori ancaman ya Saudara-saudara Ini adalah keuntungan dari seorang Roger itu sendiri Karena kenapa? Ketika buff M3 kemarin Roger itu lebih alat ketika dia berubah menjadi wolf form ya Nah itu yang bakal ngebuat dia kayak lebih pede untuk dive in dibandingkan dengan Granger But the problem is Granger adalah hero yang bagus untuk mau follow up Lele-nya Selena kalau memang connect But dari tadi memang lele dari Gioboy belum on point Masih ada lagi Black Dragonform Dari seorang Bulat untuk ke zoning out Apalagi orange buffnya gagal itu didapatkan kah? Karena dia fokus ke arah S Dragon Tower juga dikeluarkan Poe dengan charge yang mencoba-coba menghajar Tapi S yang maju kembali langsung dipanis Bahkan langsung juga tumbang Poe-nya Ini adalah early game yang baik banget pergerakan rotasinya Untuk Sainspotan Viteri Tapi Bulat yang mencoba kembur ke belakang Ternyata tidak bisa langsung dihajar sama ibu-ibu Picelele Betul sekali dari seorang Gioboy ya Karena insting dia yang dulu adalah mantan romer Dan ketika dia kembali menggunakan Selenanya juga ya Sebenarnya dia bisa aja maininya Dan dia juga punya makronnya That's why untuk Gioboy sendiri dia bakal lebih maksimal Harusnya ketika menggunakan Selena Tapi ingat juga dia harus menjaga Karena seorang Ichada mulai rotasi Tapi kalau Clarissa yang bakal Siren's Rage Masih bisa kabut ke belakang dengan break out Masih bisa keluar ke ultimate Namun Macha Satu last hit berhasil mendapatkan ke arah seorang Ichao Itu yang bakal membuat Membantu banget langsung menghajar Apalagi dia adalah gold laner ya Jadi memberikan space juga ke arah Macha nih Untuk bisa melakukan free form di lane-nya Apalagi 5 menit pertama sangat penting Tapi Pinderry Langsung nongol dengan wall form-nya Usetak! Clarissa yang ditembakin dengan Sonata Untungnya cuma kena satu peluru saja Wah kalau kena yang terakhir itu bakalan kacau sih Tapi ini Lele juga sepertinya bakalan agak kesulitan Karena Shelly udah mulai datang untuk membantu juga Angry Gloom udah mulai dikeluarin Tapi masih bisa mundur ke belakang Namun untuk keliringnya nih Pasti dia bakalan kalah daripada seorang Yuzhong Yang masih punya Dragon Star dari area of Effectnya Wild Dragon mulai dikeluarkan Menuju ke arah bulat Yang harus menahan tarat efek yang lumayan banyak Tapi sepertinya Macha di Dragon Tail Sehingga dia pun masih bisa selamat Iya dan tadi Kerstasnya juga aktif lagi Tapi play thing di bawah Ini benar-benar dikikis Sama teman-teman dari arah Yumi Kabut Sampai mendapatkan satu tarat di bawah Satu yang Koleo sempat notice nih Dari Saints Part 3 V3 Memang dari early game agresif banget Tapi gak begitu mencolok kelihatan dari strategi mereka Kayak ketika mereka teamfight Kalau mereka menangin teamfightnya Mereka mau target objektifnya kemana gitu Tadangkan itu lagi dikit-kitir sama Roger Pak Produser Cownya berusaha untuk kabur Dan langsung tumbang begitu saja Dari Pinberry yang menghasil untuk nge-take down Lele Oh iya dan ini malah menjadi snowballing juga tentunya Untuk salampian Barry yang sudah berhasil mendapatkan 4-0 Tapi harus ingat Nih teman-teman dari Saints Part 3 V3 Ketika mereka menang Objektifnya sih Berat Karena wave-nya biasanya udah di-clear Lagi posisi gak ada turtle juga Nah sekarang ini mereka bisa dapat cerita Tony karena Lihat posisi dari arah Rookie masih ada di atas Dari bulat sendirian Black Dragon Formnya Tapi Abyssal Trap juga connect Bulatnya pun langsung tumbang Clarissa dengan Taner Revenge connect Karena Lele walaupun itu terlalu berbahaya Kalau mau dilanjutkan Dari macet Tidak perlu disama lini depannya Dia fokus aja ke area Top Outer Tara Tapi Lele-nya connect Penuju ke arah Lele Ya Chelly Numenon Blast connect Tapi sepertinya Chelly masih bisa escape Karena Numenon Blastnya gak ditunggu sampai penuh dulu Sehingga efek stunnya tidak keluar Enggak Chelly purify juga That's why dia masih bisa kabur Kan tadi yang kena Clarissanya masih kena I see Tapi Chelly on the right time Dia pencet purify-nya Dia kabur ke belakang Missing the moment berarti Collius ya Thank you sudah dikoreksi Sama-sama Tapi ini Ini Pinberry makin lama makin ngeri sih Karena semakin dia dapetin point kill Snowballing Cakarannya makin sakit ya Virgie ya Cakarannya makin sakit Nah semakin badak juga Nah Gimana nih P.R.D.R.Q Mika Kayak untuk menghambat Snowballing yang udah berhasil didapetin Sama Pinberry Apalagi ini baru menit 5 4 point kill Oh my god Keren banget Taner Revenge Dan juga Taner Revenge ke arah Dua hero sekaligus Bonsing Ball Menghambat pergerakan Dan Po pun harus tumbang Unstoppable didapatkan E-Cell Yang sekarang menjadi korbannya double kill Dan ada seorang Pinberry Leleje pun connect Tapi dari Gagoy maupun Ash Mau tidak mau tidak Bisa nge-follow up Karena rame banget Backup dari Saint Sparta Inilah kenapa tadi aku bilang Clarissa Hero power dan hero comfortnya Adalah Kufra Kelihatan Dari balik Bash Berhasil nebak dua orang Tyrant's Rage nya juga Kena ke tembok Dan itu Jadi satu Moment yang manis Untuk teman-teman Dari Saint Sparta dan Fitri Tapi ARQ Mika juga Tidak ketinggalan begitu jauh Hanya sekitar 3000 network aja So mereka masih punya PR Untuk mengejar Dari segi network Ke Saint Sparta Tapi memang tidak begitu jauh Dua Dua pick off lah Kalau misalnya Dia bisa pecahin calengannya PN Berry Ini harusnya bisa ngejar Dengan lebih cepat lagi Bukan cuma itu Tapi memang keagresifan Dari Saint Sparta dan Fitri Harus dikonversi Menjadi objektif Ini yang menjadi PR Penting banget dari mereka Kalau tidak Lama-lama ARQ Mika bisa nyusul Tapi oh 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 gak mau di follow up aja sih Apalagi ini Ini poin penting Bagi ARQ Mika nih Kalau sampai outer Middle Tartnya hancur Maka itu bakal bisa Langsung menghampat Pergerakan dari Gyogo itu sendiri nih Tapi tadi bulat Dikroyok Ya kan dia cuma Bying time aja Atau kayak melakukan Misdirection Ya kan Mengalihkan perhatian Dari ARQ Mika Supaya Saint Spartan Itu gampang dapetin Objektif Tartlenya Betul Nah you can see me Ya teman-teman Karena sekarang Kalau kita ngeliat juga Di area meetnya Bakalan coba Untuk di commit Sama teman-teman Dari Saint Spartan Fitri Tapi Poe juga datang Nah menggunakan charge-nya Mulai dicicil-cicil Dari seorang Lilia Bahkan Reaction dikeluarkan Tapi kenal lagi Dua orang Oh my god Kelarisa Popetnya Pas banget Shelly Bakal mendapatkan double kill Walaupun bulat Memang harus Dertake down Oleh seorang Icel Hampir aja Maca tuh Itu senang jantung Maca tuh Tadi barusan tuh Kayak udah bakal ketake down banget Diserang sama Tart Untungnya dia masih Bisa loncat juga ke belakang Apalagi dia masih ada Regeneration lah ya Kalau enggak sih Waduh-waduh-waduh Itu macam bakal tertake down sia-sia sih Tapi ini dia ya Instant replay by Lita Ini bener-bener Momen yang Krusial juga Apalagi Dari teman-teman RRQM Kayaknya kan berkumpul Secara Bersama-sama ya Tapi memang Dari Shelly-nya Ini yang bener-bener Pinter banget Dia bakal blacklist Untuk komponen stack Tyrant race-nya juga bagus banget Ketiga hero Dan Shelly dalam posisi standby Itu yang bagus gitu loh Sehingga kayak Wall of Tyrant race itu Connect tiga ya Dia bisa langsung follow Dengan cepet Nah tuh Macanya senam jantungnya Hampir 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 Tapi ini Poe juga ya Dengan adanya Dia punya Shield of Blue World Jadi kayak Kalau misalnya Maca Dia lagi ngeluarin Dia punya First skill Masih bisa ketahan lah Seenggaknya Karena kan burst banget Dari seorang Clean Apalagi kalau dia Bawanya kayak Bersika Fury gitu kan Apalagi memang Gold Difference saat ini Masih dipegang sama Seng Spartan Viteri Dan objektif Dipimpin sama mereka Tapi Lele Mulai dikejar-kejar Mau kemana Lele pergi Tapi ini dia Welcome Belum-belumnya dikeluarkan Lycan Punch juga dihajar Tapi Black Dragon 4 Harus dipapan sama seorang bulat Mengejar ke arah Lele Yang terakhir mulai sekarat Dan Lele pun Harus tertake down Sedangkan Poe Yang macam untuk kabur Masih bisa menggunakan flick out Yang menuju ke arah belakang Walaupun adanya Furious Dive Tapi tak ada revenge Seperti dia terlalu jauh Gak bisa konekin dirinya Ke hero-hero Dari Aral Qumika Agak disayangkan Tapi gak masalah Mereka berhasil Memincangkan Satu orang Dari Aral Qumika So Lordnya Bakalan lebih free Untuk mereka ambil Apalagi Lordnya Lagi dipukulin sama Seng Spartan Ini yang bakal menguntungkan Bagi mereka Karena setelah dapet Lord Mereka bakal menjadi Seperti setan Wah kenapa tuh Kenapa tuh Iya Bisa langsung nge-push Oh nyumonjin ya Iya Boleh-boleh Tapi di arah bottom lane Juga ini udah mulai Ada big wave yang datang Tapi Lele pun juga Tetap gak mau ninggalin Lane-nya Untuk terus membersihkan Dan juga Mengatur nih Wave management-nya Supaya Mereka bisa mendapatkan Auto-target yang berada Di area two-plane Tapi Mulai terlihat juga Konsentrasi Dari pergerakan Teman-teman saya Seperti Fitri Mulai berada di area Mid lane nih Karena mereka kayaknya Pengen coba ngambil Purple buff Dari Aral Qumika Tapi ngeliat dari Itemization-nya Nicolius Clean-nya Bahkan langsung aja Ke arah Gagard Armor Ya Untuk menghindari Burst Damage kan Burst Damage Langsung misalnya Dari Granger Dari sonatanya Tapi Inner top tarot Sudah berhasil dihancurkan Masih ada Black Dragon Foam Juga yang mencoba Untuk berputar-putar Menekan keadaan Dari area Aral Qumika Yang I think ini Terlalu cepat Karena Lordnya Masih di bawah sih But Yaudah lah ya Dari sepertinya Fitri pun masih mencoba Untuk lepus Walaupun dia harus Kaling satu momentum Dan Lele-nya pun konek Menuju ke arah Maca Untungnya Belum mau dipolam Karena adanya Clarissa Sehingga dari Saint Spartan Fitri Harus bermain Lebih bersabar lagi Iya Tapi ingat Ingat Robaknya ini gede loh Dan ini bakalan Lebih tebel Lebih sakit So Buat teman-teman Dari area Aral Qumika Apalagi Lele Dia butuh waktu Untuk bisa nge-clearing Dan ini Jadi Time window Untuk teman-teman Dari Saint Spartan Fitri Kalau mereka mau ngabisin Resource jungle Dari area Aral Qumika Sekarang saatnya Saatnya apa? Berubah Saatnya gak Saatnya berubah Ah Kan cinta Iya Aduh 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 Tapi ini menjadi PR Karena Seperti yang kata Kolius bilang ya Bahwa Selena Tanpa ada nyetarat yang ada Apalagi memang Dari Saint Spartan Fitri Sudah mulai bermain Secara bersama-sama Itu susah banget Untuk nge-follow up Dan membuat Dari area Aral Qumika Harus sedikit bersabar lagi nih Bener Apalagi kalau misalnya Clarissa udah tau Posisi Gio Goy Itu bahaya banget sih Bisa diambil Tapi ini Pogra Masih tetap Nebein Buat temen-temennya Dan tadi juga Sempet ditendang sedikit Sama seorang lele Dijauhin Diusir Daripada nanti Dia dapat momentum lagi Connect ke area Banyak banget hero Dan iya Bener sih Ini Clarissa Dengan kufranya Bener-bener nyaman Banyak banget momentum Yang terjadi Apalagi dengan Tandang rage Yang memang juga on point Dan apalagi Ini Pinberry Dia bermain Apa Rogernya Bener-bener Evaluasi dari game pertama Sepertinya Dimana Banyak banget momentum Yang dia sabar Yang gak terburu-buru lagi Walaupun sekarang Lele nih udah kayak Maling sendal ya Dikejar sama dua hero Sekali bisa di area bottom lane Pinberry-nya mencoba Untuk datang Sepertinya Cakar-cakar gimang Tapi dari bulat Langsung menggunakan Dragon Tail Like and Paz juga dikeluarkan Lele bahkan sampai freak out Tembok demi tembok Dilompat Kayak enak parko Bahkan Dragon mulai dikeluarkan Tapi macam dulu mulai datang Flicker ke arah depan Menembak arah Lele Yang langsung menggunakan Jet Kunedunya Berusaha untuk menghampat pergeran Dari Pinberry Yang langsung dengan Dengan mode serigalanya Dicangkat dengan Dragon Pounce Dan yes Lele pun langsung Tertumbangkan Begitu saja Dan ini adalah moment Karena Lordnya juga Spounce Saint Spartan V3 Harusnya gak mau Menyenyakan kesempatan Yes Tapi buset deh Lele udah kayak parkur ya Kemana-mana Kiri kanan-kiri kanan Wall skipnya juga Bener-bener Kebaik time abis Tapi sayangnya memang Ketika dia ke takedown Dan Lordnya up Ini malah menjadi keuntungan Untuk teman-teman Dari Saint Spartan V3 Karena dari segi jumlah Mereka memang lebih unggul Tapi Giogoy juga Sempet kena Satu-satuan Gak bisa Seorang manja Tapi emang gak mungkin Di commit sih Gak bisa di follow up lah Itu udah 5 hero kayak gitu Kalau dia mau follow up Belum tentu juga mati Karena memang mungkin Giogoy disini kan Kelihatan dia masih level 10 Masanya level 13 gitu kan So under farm banget Dari seorang Giogoy Betul Dan yang ada malah dia Setoran nyawa Apalagi ada Lord Yang bakal spawn ya kan Sekarang Yang bakal Dengan tanpa adanya Selena Otomatis dia gak bisa Menghampat pergerakan Satu hero ketika Nantinya Saint Spartan V3 Coba nge-push Iya tapi liat tuh Lele Dia nunggu Sabar Dia tau Kalau misalnya Dekesana Masih ada seorang PN Berry Dia mungkin bakal nunggu Tapi ternyata Kalau misalnya ini Ditendak sekarang Di area top lane Ini bisa jadi Satu kesempatan sih Sebenernya Untuk seorang Granger Tapi sayangnya enggak Jalannya Arahnya Agak berbahaya Tapi bakal nunggu Untuk diangkap lagi Masih bisa wall skip Coba untuk kabur lagi Namun sayangnya Kalian ngecer ke atas Seorang PN Berry Gak bisa selama sih Tapi-tapi-tapi Di base dekat LRQ Mika Weiru sudah mulai Dibuangkan Black Dragon Fable 81 Tukar 1 Lordnya Udah mulai ngecharge Itu sakit banget Langsung mencoba Untuk diajak Walaupun BD Sudah mulai habis Tanda Saint Spartan V3 Yang tadi Harus di buying time Sama Lele Harus mendapatkan Base middle tarotnya Masih dengan aman Tapi Mereka mulai bergerak ke atas Titan Revection Connect Arah Ica Langsung berikut ke arah belakang Sana Yang mencoba untuk Dikejar sama PN Berry Dengan haulingnya Tapi untungnya Masih belum bisa Terlalu dikejar Saint Spartan V3 Benar-benar mencoba Untuk menggila Di base dari LRQ Mika Black Shoes Dikunakan oleh seorang Chelly Dan Dari PN Berry Pun melihat momentum Bottom lane Masih dimasuki sama minion Mereka mencoba untuk Langsung masuk Dan iya Ompok sudah base tarot Dari LRQ Mika Iya Bahkan Clarissa pun tadi Ketika dia tahu Dia udah bakal kena lele Dia langsung bouncing ball Karena ketika dia bouncing ball Dia bakalan lebih Up lagi Dari physical Dan juga magic defense-nya Dan dia bakalan bisa Karena akan lebih banyak damage So Dia juga Memprevent Seorang Masha Ataupun PN Berry Dari PN Berry Dan ini juga lihat PN Berry udah Udah Ngeliat jungle Abis ini aja udah semua Gas Babat Dan Tengah kan udah bawa otak kayak gini Ini membuat Dari Saint Spartan V3 Nanti bakal bebas Keluar masuk Pekarangan rumah orang Iya kan Dari arah kimikanya Masalahnya adalah disini Lele dengan build Chow Tank Memang ada sedikit kelemahan Itu dia tidak bisa terlalu cepat Kalau memang mau main split push Iya kan Yang cuma dia bisa lakukan adalah Kebayitan Tapi Lele-nya pun connect Menuju ke arah bulat Black Dragonfall Dipapak begitu saja Clarissa pun datang Menuju ke arah Gyo Goy Yang sedang melarikan diri Ternyata Maca Dengan satu tembakan Dia pun langsung Kocer kacir Gak bisa kemana-mana Iya Dan kalau kita lihat juga nih Teman-teman dari arah Kimika Bakalan makin pusing lagi Karena tidak adanya Gyo Goy Berarti Vision mereka akan Semakin mereduk Ibaratnya ya Karena Mereka sih mempunyai vision Dari trap Dua trap aja Yang ada di bagian Jungle atas Tapi jungle bawahnya nih Kosong Melompong Jadi gelep banget Ibaratnya kayak Gak tau informasi Dan ini S juga cukup berbahaya Kalau misalnya mau di-commit sama Clarissa Tapi Bo juga memang Sudah peka banget ya Langsung dijagain Langsung dipantungin Tapi loadnya Sudah berlajar dijalankan Sama teman-teman Dari Sainsporta Fitri Dan masih bisa diamankan Ini sih harus hati-hati Oh kan bener Nunggu menonblast Walaupun connect 4 hero Tapi yap Sayang sekali Alar Kimika Ketinggalan goal 13.000 goal Bahkan Di kondisi menit 16 ini Ini yang membuat Alar Kimika Bakal bahaya Kalau tadi dia mau follow up juga Mau gak mau Ini bener-bener Dia seperti metode Kura-kura nih Bersembunyi saja Di dalam tempurungnya Menunggu Sainsporta Fitri Yang memang masuk ke base Dari Alar Kimika Game pertama Alar Kimika Yang begitu perkasa Di game yang kedua ini Terlihat Mereka seperti tersiksa Bener sekali Dan ini juga lordnya Makanan agak susah Untuk di clear Walaupun ini memang lordnya Yang ketiga Tapi bakal coba Untuk di clear Squad Terlihat oleh teman-teman Dari Alar Kimika Apalagi bulat Yang sudah mulai mengudara Juga pole-nya Udah cukup sekarang Dragon Tail-nya Cukup besar Masih bisa selamat Tapi Base-nya Gak bisa lagi selamat Satu sama Untuk teman-teman Dari Sainsporta Fitri Dari Sainsporta Fitri